Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah video pembelajaran Mata kuliah mekanika tanah Untuk topik Distribusi tegangan Jadi ini adalah video lanjutan Dari video sebelumnya Jadi teman-teman pastikan Sudah menonton video sebelumnya Sebelum lanjut menonton video yang ini Jadi pada video ini Akan dibahas tentang Bagaimana Distribusi tegangan akibat Beban lingkaran Dimana di video sebelumnya Sudah dijelaskan Tentang apa itu Distribusi tegangan dan Ada berapa saja jenis Dari distribusi tegangan Ada berapa jenis Distribusi tegangan Dan juga ada berapa Tipe beban Gitu Jadi dua Beban yang ada disini Point load dan vertical line load ini Sudah dibahas pada dua video sebelumnya Jadi di video ini akan dibahas Tentang Akibat Beban lingkaran Oke Jadi Berapa penambahan tegangan Begitu yang dialami oleh tanah Pada kedalaman Z Disini akibat beban lingkaran Dengan jari-jari adalah R besar Kita bisa hitung Dengan menggunakan Persamaan yang ada disini Jadi teman-teman Bisa dengan mudah Menghitungnya Dengan memasukkan Berapa nilai Ki-nya Ki ini adalah Besar bebannya Perluasan area Kemudian memasukkan nilai R besar R besar ini adalah Jari-jari Dari beban lingkaran Kemudian Z adalah Kedalaman dari titik yang kita tinjau Oke Ini adalah kondisi yang pertama Jadi ketika titiknya Itu tepat berada pada Pusat dari beban lingkaran tersebut Jadi misalkan yang berwarna biru Ini adalah beban lingkarannya Dengan jari-jarinya adalah R besar Bebannya itu berada Tepat di bawah pusat Dari beban lingkaran tersebut Jadi Titik yang ditinjau Itu berada disini Tepat di bawah pusat Beban lingkaran tersebut Itu untuk kondisi yang pertama Nah di kondisi yang kedua Ini adalah bagaimana Jika titiknya itu Tidak berada tepat Di bawah pusat Beban lingkaran tersebut Tetapi Memiliki jarak Sejauh R kecil Jadi teman-teman Bisa menghitung Penambahan tegangannya Dengan menggunakan Bersamaan yang ada disini Ki Dikali A aksen Ditambah dengan B aksen Bagaimana caranya Kita mendapatkan A aksen Dan B aksen Ini adalah fungsi Dari Z Per R besar Dan R kecil Per R besar Yang mana Bisa teman-teman lihat Pada tabel 10.6 Dan 10.7 Pada slide berikutnya Oke Jadi dibahas dulu Untuk yang Cara mendapatkan A aksen disini Jadi teman-teman lihat Disini adalah Tabel Dimana Ini ada nilai Z per R nya Kemudian disini Adalah nilai R kecil Per R besar Jadi misalkan saja Kita memiliki Beban gitu ya Beban disini Beban Ki Kemudian R nya Ini misalkan 4 gitu Kemudian Z nya Juga bernilai 4 Ini R kecilnya R besarnya Adalah 2 Jadi teman-teman Bisa hitung Z nya tadi 4 R besarnya 2 Berarti nilainya Z per R Adalah sama dengan 4 dibagi Dengan 2 Berarti teman-teman Lihat 2 Disini Oke Kita buat garis Ya 2 Kemudian nilai R kecil R kecil Per R besar Tadi nilai R kecilnya Adalah Kita misalkan Dia 4 4 dibagi Dengan R besar 2 Maka Nilai R kecil Per R besarnya Juga sama dengan 2 Begitu ya Sehingga Nilai A aksennya Adalah Ini teman-teman Ini adalah nilai A aksennya Jadi kita lihat Dari nilai R kecil Per R besarnya Berapa Kemudian nilai Z per R nya Berapa Disitulah kita bisa Mendapatkan nilai A kecil Nilai A kecil ini Nilai yang dimasukkan Ke dalam Persamaan ini Gitu Jadi tadi dari sini Kita dapatkan 0,0449 Kita masukkan 0,0449 Seterusnya Kemudian untuk Yang B aksen Ini adalah Yang tabel 10.6 Ini lanjutannya Ini lanjutannya Untuk variasi Nilai R R kecil Per R besar Jadi disini Ada rasio R kecil per R besar Hingga angka 14 Oke Sekarang untuk Mendapatkan nilai Dari B aksen Jadi untuk B aksen Teman-teman Bisa menggunakan Cara yang sama Dengan yang sebelumnya Tadi ya Dimana Kita ketahui Nilai Kita misalkan Tadi nilai Z per R nya Itu adalah 2 Kemudian nilai R per R Besarnya juga 2 Sehingga nilai B nya berapa Nilai B nya Adalah Ini teman-teman 0,02836 0,02 Jadi kita tuliskan Disini Nilai B aksen nya Adalah 0,02 Sekian tadi 0,02836 28 Sehingga Nilai delta sigma nya Bisa teman-teman Hitung dengan mudah Tinggal masukkan Ki nya Kemudian ini Dijumlahkan Dapatlah nilai Delta sigma nya Gitu Jadi sebetulnya Untuk cara mencari A aksen Dan B aksen Itu caranya sama ya Hanya saja Disini beda tabel Gitu Jadi yang di tabel Di slide nomor 10 Ini adalah lanjutan Dari tabel sebelumnya Untuk menghitung Nilai dari B aksen Gitu Jadi teman-teman Cukup dengan menggunakan Tabel 10.6 Dan 10.7 Ini Untuk mendapatkan Nilai A aksen Dan B aksen Gitu Nah untuk Konstruksi apa saja Di lapangan Yang bisa kita lakukan Pendekatan Dengan beban sirkular ini Contohnya adalah Seperti Tabung Dengan berisi Minyak Seperti ini Gitu Jadi kita bisa Lakukan Pendekatan Untuk konstruksi Konstruksi Sebagaimana Yang ada pada gambar Di slide 11 ini Oke Itu saja Untuk video Pembahasan Terkait dengan Penambahan tegangan Akibat Beban lingkaran Jadi Tadi ada dua Kondisi Kondisi yang pertama Ketika Bebannya itu Tepat berada Di bawah Pusat lingkaran Kemudian Kondisi yang kedua Adalah Ketika Bebannya Itu memiliki Jarak R kecil Terhadap Pusat lingkaran Sekian Untuk video Kali ini Semoga Yang kita diskusikan Bermanfaat Untuk kita semua Dan untuk Beban-beban yang lain Akan dibahas Pada video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton